Sebelum, Unipa ini jauh banget bro, udah jauh masuk gang, masuk gang lagi men Ini saya yakin, termehe-mehe syuting disini aja males Tau Dora The Explorer, syuting disini tersesat baling Dora Judulnya ganti bukan Dora The Explorer, Dora Belakraan Tau Dora biasanya dia bawa peta, nyari Unipa gak ketemu, tako Uwong Bapak, dimanakah Unipa? Bapak, dimanakah Unipa? Jancur adek cili, tako-tako Tako sensopan loh Transformer juga gak keren kalau syuting disini Kalau di Amerika ada mobil polisi berubah, bus LAPD Kalau di Unipa ada robot polisi berubah, bar, samsat bungu rasih Tidak keren men Oh gak nge-nge-nge pak, bis pak Gini ya, ini acaranya one next ten ya Memang kita tuh harus belajar bahasa Inggris men Takut ketemu bule mendadak Biasanya orang Jawa itu kalau ketemu bule gak bisa bahasa Inggris Kita ceng-cingin biasanya Oh mister mister, bambang mister, raimu loh mister, gitu Iya, iya Pasti gitu, karena kita gak bisa ngomong men Saya waktu itu pernah kayak gitu Oh mister mister, raimu mister, tekonti mister Lamong ancu, gitu Jangan berapa raya ternyata Gak ya, kami ini dari Stand Up Comedy Kompas TV ya Itu acara keren ya Gak kayak acara di tempat-tempat lain Tau IMB? IMB itu keren karena sponsornya Dulu bersama Mie Sedap Coba diganti bersama Kal Panak, gitu Atau bersama Rawon Kucang, gitu Pasti gak keren, kan? Dan di IMB itu ada bakat yang menurut saya aneh Bakat melukis pasir Tau gak bakat melukis pasir? Itu saya bingung gimana menemukan bakat itu, gitu Apa dia awalnya kuli, gitu Pas ngayak pasir, gitu Wah, apire, apire, gitu Kayak gitu ya Ini anak kunipa pada pernah ke mall gak? Tuh gak menghina nanya namanya Itu nanya ngeceh, gitu Di Madura sekarang tuh ada mall, bro Alhamdulillah, sumpah-sumpah demi Allah Demi Allah saya berani Kalau di Royal tuh ada toko aksesoris Itu namanya strawberry buat cewek-cewek Di Madura juga ada Juet namanya Gak itu toko cewek-cewek memang aneh-aneh ya Emang ada aksesoris cowok? Gak ada, kan? Biasanya ada aksesoris cewek Emang cewek itu ribet? Aneh-aneh Dulu warna cuma ada merah, kuning, hijau Sekarang ada hijau toska Merah marun Pink fanta Coklat marimas cingcaw Banyak macamnya pokoknya cewek itu Dan ini, kalian tau Ada kan cewek yang suka Hello Kitty? Itu sampai ada cafe Hello Kitty Hello Kitty kan kucing Jadi menunya itu das-dasannya kucing Cewek itu ribet, men Tapi yang lebih ribet lagi itu ibu-ibu Wah, mana ada ibu-ibu tadi? Ibu-ibu, ah, 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 ah Ibu-ibu, saya gak benci ibu-ibu ya Tapi saya benci banget kalau ibu-ibu naik motor di jalanan Itu adalah ranjau di jalanan Mereka tuh pemburu rencana loh Zionis kalian itu bu Ibu-ibu kalau naik motor ya Namanya rating dipencet baru belok Ibu-ibu gak? Dipencet langsung belok Take shit Gitu kita kelaksudin Tin-tin-tin-tin Dia gak minggir ketawa Rasakan itu Sudah kuracuni minumanmu Gitu gak minggir, men Dan saya pernah ya di daerah ngagel Itu ada ibu-ibu nerobos lampu merah Saya hijau, ibunya merah Ibunya yang merah ke saya Tangannya diginin Saya balas Saya mau ngomongin serius sedikit ya Ada yang tau peraturan rokok diganti sekarang? Ada tulisannya merokok membunuhmu Ya kan, tau kan? Itu menurut saya gak masuk akal ya Emang ada orang rokok langsung mati? Emang ada polisi gitu di pinggir jalan Pas rokokan Tiba-tiba ngambil senjata Lului Lului TAR Gak mungkin lah, men Peraturan pemerintah aneh-aneh Ada yang pernah lewat tril kereta api? Itu ada suara cewek yang Menurut undang-undang dasar Para pengguna jalan harus mematuhi kereta api gitu Itu kenapa banyak orang nerobos? Karena malas digerin undang-undang Memilih mati daripada dengerin undang-undang Jangan kan malam-malam kayak gini Jangan kan siang-siang Malam-malam nyantai kayak gini loh Kita malas dengerin undang-undang Apalagi siang-siang panas-panas di Perempatan gedangan Oh, perempatan gedangan itu perempatan terkacau di dunia, men Hijau semua empat arah Itu masuk on the spot Satu sampai tujuh dia yang Paling kacau di dunia, men Itu pasti orang nerobos Nerobos rail kereta api Karena peraturannya salah Itu suara cewek Harusnya diganti suara cowok Jadi pas ada Kita di rail kereta api Pas nerobos gini Ada suara cowok Mas, mas Itu lu, mas Onokreto, mas Engkau disambur maten Das lu pecah, mas Itu ya, mas Menurut saya yang aneh lagi juga itu Sadar gak? Kalau uang receh di Indonesia ini gak penting Karena setiap orang yang dapat uang receh Pasti yang ngasih minta maaf Coba deh ke Indomaret Maaf mas, uang receh Salah apa uang receh itu ya? Ya gak? Dan kita malu biasanya punya uang receh Kalau uang receh gak malu lah Kalau uang korupsi baru malu Udah korupsi receh lagi Setelah melihat bintang tamu yang pertama Ini dia puncaknya Penampilan dari Babe Cabita Juara Suci Tiga Si rambut keribu ini membuat suasana ruangan menjadi tak kalah heboh Jadi penampil terakhir ini Mau nampil aja nunggunya lama Kalau dalam istilah banci Ini nunggu ini kan kelamaan istilahnya lambreta Tau kan lambreta Lama-lama keberak di kereta Tadi pemain stand up komedinya Wah gila luar-luar biasa semuanya Ada tadi pulung Ada satu lagi Tadi ada dodit Kalau dodit masuk Wah Ini giliran aku masuk Alhamdulillah disini padat teriak Biasanya padat teriak tapi sambil Ah kabur Gak enak Tapi Katanya Aku kan kemarin MC di Suci 4 MC yang paling digemari lah MC di Suci 4 Minggu kemarin itu temanya olahraga Jadi dodit ini gaya-gayaan Kamu olahraga Nama saya dodit Saya kalau olahraga Melatih tangan Gak banyak-banyak olahraga pakai lima jari aja Melatih tangan Cuman gini-gini aja tiap pagi Main biola Apa mungkin Cowok-cowok jaman sekarang Cuman gini aja Padahal pagi-pagi Padang dia gini juga Panjak pinang Ini kadang-kadang Panjak pinang Kan bentar lagi Mau 17 Agustus Padahal masih lama Tapi wah Saya terkejut ternyata Banyak orang tua Ada bawa bapak Ada anak muda Ada banci juga dia Kita sapa dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf Kalau malam hari ini Saya udah kayak Pidat USB ya Untungnya Zaman sekarang ini mau politik kan Kemarin itu untungnya Pemilu Itu jumlahnya cuman berapa Ada 13 ya Iya ada 14 ya Kalau tahun lalu Katanya ada 44 Begitu dibuka 44 Banyak Ini gak kebayang kalau 48 Jadinya kan KPU 48 Jadinya Dilihat pun wah Dalamnya ada SBY Pakai baju seragam JKT ya kan Tak kata Tak kata Gak awam Tapi sebelumnya Malam hari ini Sebenarnya saya Mohon maaf Lagi kurang fit ya Lagi sakit Biasalah penyakit Orang kaya ya Mencret Gak enak Gak enak nih matanya Jadi tadi perutnya Gak enak Tapi saya senang sekali Main disini Karena ini pertama kalinya Saya main di Unipah Ya Alhamdulillah Saya baru pertama kali Main di tempat semewah ini ya Itu ada lampu-lampunya Macem konser Padahal kalau terang Arsitekturnya gaya Eropa Banyak tiang-tiang Bagus Memang style-nya gak dicek gini memang Bagus Wah itu tangganya aja Gak ada pegangannya memang sengaja Jadi kalau orang mau turun buru-buru Langsung loncat aja Bagus nih Serasa di Apa ya Parkiran pesawat gitu ya Gila Ini ruangan apa ini Kalau untuk Apa Hah Apa Olahraga Zaman sekarang Anak-anak sekarang Olahraga pun gak bisa kena Matahari lagi ya Wah Olahraga di ruangan Mewah sih Bagus Anggarannya besar nih Gila Kayaknya Tersangkut senturi Atau gimana Unipa ini jauh banget bro Udah jauh masuk gang Masuk gang lagi men Ini saya yakin Termehe-mehe Shooting disini aja males Tau Dora The Explorer Shooting disini Tersesat baling Dora Judulnya ganti Bukan Dora The Explorer Dora Black R Atau Dora Biasanya dia bawa peta Nyari Unipa gak ketemu Tako Uwong Bapak dimanakah Unipa Bapak dimanakah Unipa Jancur adik cili Tako-tako Tako senso palo Transformer juga gak keren Kalau shooting disini Kalau di Amerika Ada mobil polisi berubah Bus LAPD Kalau di Unipa Ada robot polisi berubah Bar Samsat Bumurasi Tiga keren Oh gak Gak kenyap Gini ya Ini acaranya One next ten Memang kita tuh Harus belajar Bahasa Inggris Takut ketemu bule Mendadak Biasanya orang Jawa Itu kalau ketemu bule Gak bisa bahasa Inggris Kita ceng-cengin Biasanya Oh mister mister Bambang mister Raimu lo mister Gitu Iya iya Pasti gitu Karena kita gak bisa ngomong Saya waktu itu Pernah kayak gitu Oh mister mister Raimu mister Tekonti mister Lah mau ngancu Jawab orangnya ternyata Gak ya Kami ini dari Stand Up Comedy Kompas TV ya Itu acara keren ya Gak kayak acara di Temat-temat lain Tau IMB IMB itu keren Karena sponsornya Dulu bersama Mie Sedap Coba diganti Bersama Kal Panak Gitu Atau bersama Rawon Pucang Gitu Pasti gak keren Dan di IMB itu Ada bakat yang menurut saya Aneh Bakat melukis pasir Tau gak bakat melukis pasir Itu saya bingung Gimana menemukan Bakat itu Apa dia awalnya Kuli Pas ngayak pasir Wah api re Api re Kayak gitu Ini anak kunipa Pada pernah ke mall Enggak Enggak Menghina Nanya Namanya Itu nanya Ngece Di Madura Sekarang itu ada mall Alam sumpah Sumpah demi Allah Demi Allah saya berani Kalau di Royal itu Ada toko aksesoris Itu namanya Strawberry Buat cewek-cewek Di Madura juga ada Juet Nah Itu toko cewek-cewek Memang aneh-aneh ya Emang ada aksesoris cowok Gak ada kan Biasanya ada aksesoris cewek Emang cewek itu ribet Aneh-aneh Dulu warna cuma ada Merah, kuning, hijau Sekarang ada hijau Tosca Merah, marun Pink, fanta Coklat, marimas, cingcau Banyak macamnya pokoknya cewek itu Dan ini Kalian tau Ada kan cewek yang suka Hello Kitty Itu sampai ada Cafe Hello Kitty Hello Kitty kan kucing Jadi menunya itu Das-dasane kucing Cewek itu ribet men Tapi yang lebih ribet lagi itu Ibu-ibu Wah Mana ada ibu-ibu tadi Ibu-ibu 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 Saya gak benci ibu-ibu ya Tapi saya benci banget Kalau ibu-ibu naik motor di jalanan Itu adalah ranjau di jalanan Mereka tuh pembunuh Rencana loh Zionis kalian itu Ibu-ibu kalau naik motor ya Namanya rating dipencet baru belok Ibu-ibu gak dipencet langsung belok Take shit Gitu kita kelaksonin Tin-tin-tin-tin Dia gak minggir ketawa Rasakan itu Sudah kuracuni minumanmu Gitu Gitu gak minggir Dan saya pernah ya Di daerah ngagel Itu ada ibu-ibu Nerobos lampu merah Saya hijau Ibunya merah Ibunya yang marah Saya tangannya diginiin Saya bales Saya mau ngomongin serius sedikit ya Ada yang tahu Peraturan rokok diganti sekarang Ada tulisannya Merokok membunuhmu Ya kan tau kan Itu menurut saya gak masuk akal ya Emang ada orang merokok langsung mati Emang ada polisi gitu Di pinggir jalan Pas rokoan Tiba-tiba ngambil senjata Lului Lului Gak mungkin lah men Peraturan pemerintahan yang aneh Ada yang pernah lewat Trail kereta api Itu ada suara cewek yang Menurut undang-undang dasar Para pengguna Jalan Harus mematuhi kereta api gitu Itu Kenapa banyak orang nerobos Karena malas dengerin undang-undang Memilih mati Daripada dengerin undang-undang Jangankan malam-malam kayak gini Jangan kan siang-siang Malam-malam nyantai kayak gini loh Kita malas dengerin undang-undang Apalagi siang-siang Panas-panas di Perempatan gedangan Tau perempatan gedangan itu Perempatan terkacau di dunia men Hijau semua empat arah Itu masuk on the spot Satu sampai tujuh dia yang Paling kacau di dunia men Itu pasti orang nerobos Nerobos rail kereta api Karena peraturannya salah Itu suara cewek Haruslah diganti suara cowok Jadi pas ada kita di rail kereta api Pas nerobos gini Ada suara cowok Mas-mas Iku lu mas Onokreto mas Engkau disambar mati Engkau langsung pecah mas Itu deh men Menurut saya yang aneh lagi juga itu Sadar gak Kalau uang receh di Indonesia ini gak penting Karena setiap orang yang dapat uang receh Pasti yang ngasih minta maaf Coba deh ke Indomaret Maaf mas uang receh Salah apa uang receh itu Iya gak Dan kita malu biasanya punya uang receh Kalau uang receh gak malu lah Kalau uang korupsi baru malu Udah korupsi receh lagi Setelah melihat bintang kamu yang pertama Ini dia puncaknya Penampilan dari Babe Cabita Juara Suci 3 Si rambut keribu ini membuat suasana ruangan Menjadi tak kalah heboh Jadi penampil terakhir ini Mau nampil aja nunggunya lama Kalau dalam istilah Bansi Ini nunggu ini kan Kelamaan istilahnya Lambreta Tau kan Lambreta Lama-lama keberak di kereta nih Tadi pemain stand up comedy nya Wah gila luar-luar biasa semua ya Wah ada tadi pulung Ada setelah lagi tadi ada dodit Kalau dodit masuk Wah gitu Ini giliran aku masuk Alhamdulillah disini pada teriak Biasanya pada teriak tapi sambil Wah kabur Gak enak Tapi Katanya Aku kan kemarin MC di Suci 4 MC yang paling digemari lah MC di Suci 4 Minggu kemarin itu temanya olahraga Jadi dodit ini gaya-gayaan Kamu olahraga Nama saya dodit Saya kalau olahraga Melatih tangan Gak banyak-banyak Olahraga pakai lima jari aja Melatih tangan Cuma gini-gini aja tiap pagi Main biola Apa mungkin Cowok-cowok zaman sekarang Cuma gini aja Padahal pagi-pagi Padang dia gini juga Panjak pinang Ini kadang-kadang Panjak pinang Kan bentar lagi mau 17 Agustus Padahal masih lama Tapi wah Saya terkejut ternyata Bawa orang tua Ada bawa bapak Ada anak muda Ada banci juga dia Kita sapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf Kalau malam hari ini Saya udah kayak tidak Tuh SBY ya Untungnya zaman sekarang Ini mau politik kan Kemarin itu untungnya Pemilu Itu jumlahnya cuman berapa Ada 13 ya Iya ada 14 ya Kalau tahun lalu Katanya ada 44 Begitu dibuka 44 Banyak Ini gak kebayang kalau 48 Oke kan Bawahmatullahi wabarakatuh Dan